Benih-benih cinta tumbuh dari Nabila dan Ilyas, mereka berdekatan dan saking kenal. Nabila dan Ilyas secara terang-terangan mengaku sudah menjadi pasangan kekasih hati. Bahkan tasungkan pamer momen mesra keduanya di Instagram masing-masing hingga di akun sosmed lainnya. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasan selanjutnya yuk kita support dulu channel ini dengan cara like komen dan subscribe agar kalian tidak tertinggal info-info menarik lainnya seputaran artis favorit kalian, tonton video ini sampai habis agar rasa penasaran kalian bisa terungkap di pembahasan kali ini. Nabila Lida mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari warganet yang disampaikan melalui media sosial Instagram mereka, peristiwa tak terduga itu terjadi seusai Nabila membacakan sebuah pertanyaan dari warganet. Saat itu warganet menanyakan kebenaran soal pertemuan pertama Nabila Lida dan Ilyas, apa benar pertemuan kalian yang pertama kali itu saat di program acara pencarian bakat Indosiar. Ujar Nabila Lida membacakan pertanyaan dari warganet Ilyas secara mantap, mengiakan bahwa pertemuan pertamanya dengan Nabila memang terjadi sebuah program acara pencarian bakat di Indosiar. Kata Ilyas senada dengan Nabila juga membenarkan hal tersebut tiba-tiba entah apa yang hendak di ucapkan Nabila Lida, Ilyas tanpa sadar memanggil Nabila Lida dengan sebutan sayang. Nabila Lida berdali bahwa sayangnya maksud adalah orang lain sayang orang lain maksudnya kayak Nabila masalah tingkah, memanggil Nabila Lida dengan sebutan sayang kamu manggil aku sayang aku manggil kamu ayang kata Ilyas. Mendengar itu Nabila Lida tampak memasang senyum tersipu energinya, sementara Ilyas terus memperhatikan tingkah Nabila yang salah tingkah di hadapannya. Mengalami nasib serupa yakni sama-sama panggil sayang membuat warga negara mensupport, dan menjodohkan Ilyas dengan Nabila Lida, ramainya perbincangan yang menjodohkan Ilyas dan Nabila Lida membuat hubungan mereka semakin dekat. Kedekatan mereka itu membuat pengguna media sosial berharap agar mereka menjalin hubungan khusus, yaitu pernikahan, menanggapi hal itu Nabila tampak santai menghadapi reaksi warga net yang kerap menjodohkannya dengan Nabila Lida. Nabila mengatakan bahwa ini bukan kali pertamanya dijodohkan oleh warga net, sebelumnya wanita yang akrab di Sapa Juppe itu mengaku juga pernah didekat-dekatkan oleh sejumlah teman duetnya, ketika bernyanyi ini bukan kali pertamanya dijodoh-jodohkan didekat-dekatkan dengan lawan main hujat Nabila Lida. Nah itu saja sekelas info dari kami sampai ketemu di video berikutnya.